Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kalian pada bulan Ramadan ini marilah kita selalu mensyukuri ni'mat Allah kita diberi umur panjang sehingga bisa menjumpai kembali Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Semoga kita selalu sehat dan bisa mengisi sebaik-baiknya bulan Ramadan, bulan yang penuh magfirah, yang penuh berkat ini dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Salah satunya marilah kita mengenal lebih dekat siapa itu para sahabat Nabi. Karena beliau itu makhluk yang sangat mulia sesudah Rasulullah. Sampai-sampai Al-Quran mengabadikannya dalam surat At-Taubah ayat 100. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 buscar yangveratulahi wabarakatuh. Di antara orang-orang mujijirin dan ansur. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka jennah yang mengalir sungai-sungai didalamnya. Mereka kekal didalamnya. selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda Khairu umati korni sebaik-baik umatku adalah masaku. Berarti para sahabat. Kemudian orang-orang sesudah mereka. Kemudian orang-orang sesudah mereka. Jadi kedudukan sahabat ini sangat mulia dihadapan Allah. Tentu mereka bertingkat-tingkat. Sahabat yang ikut berperang tentu berbeda dengan sahabat yang tidak mengikuti perang. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu perlu diketahui ada sedikit perbedaan tentang definisi sahabat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mensyaratkan harus pernah mendengar langsung dari Nabi. dan ada yang mensyaratkan harus sudah balik ketika Nabi wafat. Namun secara umum yang dinamakan sebagai sahabat Rasulullah SAW adalah mereka yang hidup pada masa beliau dan sempat berjumpa dengan beliau meskipun hanya sekali. dan sekalipun ketika itu dia masih kecil. Baik laki-laki ataupun perempuan. Entah dia tinggal di Madinah ataupun di Makkah ataupun di kota lain. Itulah makanya di antara para sahabat ada istilah sahabat kibar atau senior. dan ada juga yang disebut dengan sahabat sihor atau junior. Nah, intensitas interaksi para sahabat bersama Rasulullah SAW berbeda-beda. Ada yang hanya sekali, dua kali bertemu, ada yang kadang-kadang, ada yang sering, dan ada juga yang hampir setiap hari berjumpa dengan beliau. Sehingga tidak eran jika di antara para sahabat ada yang terkenal pandai menguasai Al-Quran berikut tafsir dan ashab asbabul nuzulnya. Serta banyak hafal hadis-hadis dari beliau. Sementara di antara atau di pihak lain tanpa mengurangi kemuliaan tidak sedikit para sahabat sama sekali tidak pernah terdengar kiprahnya dalam dunia keilmuan. Kedudukan mereka di hadapan Allah dan Rasulnya juga bertingkat. Tidak semuanya rata. Yang paling mulia adalah 10 orang sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kemudian berikutnya adalah mereka yang masuk Islam dalam perode Mekah sebelum Nabi Hijrah ke Madinah. Selanjutnya adalah mereka yang turut dalam berperang Badar. Kemudian mereka yang ikut perang Uhud, perang Kondak, dan seterusnya hingga Fatgoh Mekah. Sedangkan mereka yang masuk Islam setelah penakbukan Mekah terakhirnya berada di bawah mereka yang telah berislam sebelumnya. Hal ini dikambarkan Allah SWT dalam firmannya A'udhu bin la'i bin al-saitan al-rajim Bismillah al-rahman al-rahim Tidaklah sama derajat diantara kalian. Orang yang berinfak sebelum Fatgoh Mekah dan turut berperang bersama Nabi S.A.W. lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudah itu. Namun Allah menjanjikan kebaikan kepada mereka semuanya. Al-Quran Surat Al-Hadid Ayat Sepuluh Selain itu ada sejumlah ketiga lagi secara umum dalam hal derajat kemuliaan para sahabat Nabi Namun demikian sebagaimana telah disebutkan di dalam Surat At-Tawbah Ayat Satus tadi bahwa orang-orang yang terdahulu yang pertama tahun Masyul Islam baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Radiyallahu Anhum Allah telah meridui mereka derajat apa yang lebih tinggi selain Allah ridho kepada kita dan para sahabat ini telah dijelaskan secara jelas dengan dengan ayat ini Radiyallahu Anhum Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah mereka dijanjikan jannatin tajriming tahdihal anhar jannah yang di bawahnya mengalir sungai khalidina fiha abadah dan mereka kekal di dalamnya zalikal fawzul azim itulah kemenangan yang besar inilah pujian Allah terhadap para sahabat oleh karena itu pada bulan Ramadan ini marilah kita mengenal lebih dekat para sahabat ini insya insya Allah mudah-mudahan Allah mengekaruniakan kepada kita kesehatan keserusan untuk mengisi Ramadan ini sehingga kita bisa mengikuti kisah singkat dari 101 sahabat Nabi nanti nanti kami akan urut berdasarkan nama bukan atas ketinggian derajatnya atau kelipsen yang lain sekedar urutan abjad mulai dari ABC dan seterusnya mudah-mudahan kita diberi kekuatan sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya maktur kalam taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati